Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jarang sekali mendengar informasi tentang kondisi peternakan di benua Afrika Benua yang terbilang memiliki wilayah yang cukup gresang dan kering itu Ternyata memiliki peternakan yang sukses dan berkembang Benua Afrika memiliki iklim yang mirip dengan negara Indonesia Yaitu tropis Namun perkembangan populasi sapi di sana cukup banyak Padahal Afrika terkenal sebagai daerah yang panas Nah sahabat penasaran gak sih? Berikut adalah ulasan mengenai kondisi peternakan di benua Afrika Khususnya daerah Afrika Selatan Afrika Selatan adalah suatu negara yang terletak di benua Afrika bagian Selatan Sistem pemeliharaan di sana banyak dilakukan dalam bentuk industri Yaitu ranch atau pastoral Sapi-sapi akan digembalakan di sebuah padang penggembalaan yang luas Dengan rumput sebagai pakannya Meskipun memiliki cuaca yang cukup terik dan rumput-rumput yang kering Sapi-sapi yang digembalakan di sana memiliki tubuh yang gemuk dan besar Sapi-sapi tersebut hidup dan dipelihara dengan sangat baik Sehingga bisa memiliki bobot badan yang tidak kalah super dengan sapi-sapi yang ada di benua lain Wah luar biasa banget nih guys Hal ini dikarenakan para peternak di Afrika Selatan memiliki kecerdasan dalam mengolah pakan mereka Pakan-pakan yang sudah tersedia di sana Seperti jerami dan yang lainnya Diolah dan dikumpulkan agar sapi bisa dengan mudah mengonsumsinya Mereka pintar dalam manajemen pemberian pakan Sehingga sapi-sapi mereka tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya Meski hanya diberikan pakan yang seadanya Wah keren banget ya Rumputnya kering tapi sapinya gemuk-gemuk Kerja bagus Afrika Sistem pengembalaan di sana hampir sama dengan yang ada di benua-benua lainnya Sapi-sapi akan dilepas untuk berolahraga atau mencari makan Dengan diawasi oleh seorang koboy yang menunggangi seekor kuda Koboy itu bertugas mengiring sapi dari satu tempat ke tempat lain Dan turut mengawasi sapi-sapi tersebut Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nah Jenis sapi yang banyak dipelihara oleh peternakan Afrika Selatan Adalah sapi berangus Brahman Dan ankolewatusi Yang merupakan ras sapi murni asli Yang berasal dari Afrika Namun Mayoritas jenis sapi yang ada di sana adalah Brahman Karena jenis sapi ini memiliki ketahanan terhadap cuaca panas Seperti yang kita ketahui Jenis sapi Brahman memang memiliki banyak keunggulan Selain tahan terhadap cuaca panas yang ekstrim Sapi Brahman juga memiliki adaptasi yang sangat baik terhadap pakan yang diberikan di sana Mereka adaptif terhadap pakan-pakan kering yang biasa digunakan oleh para peternak di Afrika Selatan Selain itu Selain itu jenis sapi ini juga memiliki daya tahan tubuh yang sangat baik Sehingga tidak mudah terserang penyakit atau virus Hal inilah yang membuat para peternak tertarik untuk memelihara dan mengembangkan jenis sapi Brahman ini di daratan Afrika Eits, gak cuma itu loh guys Seperti di negara Spanyol Afrika Selatan juga memiliki acara kontes sapi yang serupa dengan mereka Sapi-sapi yang berpartisipasi akan dimasukkan ke dalam arena yang dikelilingi oleh penonton Untuk menunjukkan kelebihannya Baik dalam hal penampilan, bobot badan, maupun kekuatan dan kecepatan Hanya saja arena yang digunakan oleh Afrika Selatan lebih kecil daripada yang ada di Spanyol Karena mereka hanya menggunakan untuk mempertontonkan sapi mereka Tidak seperti Spanyol yang mengadu antara banteng dan seorang matador Kondisi peternakan sapi di sana cukup sukses dan berkembang Meski memiliki banyak keterbatasan Hal ini membuktikan bahwa daerah manapun berpotensi menjadi lahan pengembang biakan sapi-sapi Kalau tahu bagaimana ilmunya dan bagaimana manajemennya Nah gimana menurut kalian sahabat? Tulis di kolom komentar ya Sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk like dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sapi Bagus Nah buat sahabat sapi bagus yang berminat mengikuti pelatihan bisnis sapi reguler Ataupun in-house training untuk perusahaannya Bisa langsung menghubungi sapi bagus farm di kontak perusahaan berikut ini Terima kasih telah menonton